Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Karena kultivasi mereka yang tinggi, mereka sudah menjadi penguasa raja. Namun, bagaimanapun, ini adalah teratai salju 10.000 tahun, yang memiliki efek obat yang kuat dan memberi nutrisi pada tubuh mereka sampai batas tertentu. Setelah semua orang melakukan keberuntungan mereka, lanjutkan. Melewati ruang terbuka, saya sampai di puncak gunung, dan menemukan gerbang perunggu. Pindah o ayo! Chang Mei yang asli sangat sadar, melangkah maju dan memainkan beberapa kali, dan membuka pintu perunggu. Saya melihat di dalamnya gelap gulita, dan saya tidak bisa melihat jari-jari saya, dan itu sunyi, dan mereka bisa mendengar nafas orang-orang di sekitar mereka. Semuanya, hati-hati. Yekyu mengingatkan, dan memimpin kerumunan ke gerbang perunggu, jauh ke depan. Saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, Yekyu berhenti. Ada situasi di depan. Yekyu baru saja selesai berbicara, lampu merah menyala dalam kegelapan, diikuti oleh singa di depan mata semua orang. Singa ini tingginya 3 meter, sangat agung, dengan rambut merah di sekujur tubuhnya, bersinar terang, seperti api dalam kegelapan. Singa api Pria Sejati dengan alis panjang menyipitkan matanya dan berbisik, dalam buku-buku kuno gunung longhu, singa api itu maniak, sulit diatur, dan suka memakan orang. Aum Orang Orang mendekat dan berteriak ke arah Yekyu dan yang lainnya berada, yang mengejutkan gendang telinga semua orang. Sangat kuat Taoise Chongsu berseru kaget, hanya dengan raungan ini, dia bisa melihat bahwa singa api sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari dia. Master Changmei berkata, singa api dewasa dapat dimakan mentah oleh Tuan Raja. Desis Luluo mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat bersembunyi di belakang Yekyu. Meskipun dia tidak lemah, bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis kecil. Pada saat ini, singa api menatap posisi Yekyu, matanya sangat merah. Seolah-olah nyala api ilahi berdetak, itu tidak marah, tetapi bersemangat. Aum Singa api merong lagi, mengikuti dari dekat, bergegas menuju Yekyu dan yang lainnya seperti percikan api. Ketika Yekyu hendak bergerak, Husi bergegas keluar. Aku akan menghadapinya. Husi membuang kapak perang di tangannya dan bergegas keluar, tubuhnya menabrak singa api dengan ganas. Bang! Anehnya, Husi, yang merupakan penguasa puncak raja, tidak menabrak singa terbang. Satu orang dan satu binatang, konfrontasi pertama, seimbang. Ayo lagi! Mata Husi menjadi merah, dan kabut hitam mengepul muncul di tubuhnya, dan kemudian dia dengan cepat menabrak singa api. Itu memukul belasan kali. Akhirnya, singa api tidak tahan dan tersingkir oleh harimau. Husi mengejarnya, menunggangi punggung singa api, lalu meninju dan menendang singa api, dan akhirnya memukuli singa api ke tanah dan meratap dengan suara rendah. Beri aku tunggangan di masa depan, atau aku akan membunuhmu. Husi duduk di belakang singa api, dikelilingi oleh kabut hitam, seperti dewa iblis. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Husi bisa menaklukkan singa api dengan begitu cepat. Anak ini benar-benar dewa. Pria sejati Chang Mei berkata dengan emosi. Ayo pergi. Ye Kiu memimpin kerumunan ke depan. Tak lama, gerbang perunggul lain muncul di depan mereka. Pria sejati dengan alis panjang dengan cepat membuka pintu. Detik berikutnya, udara dingin berhembus. Melihat sekeliling, ada gunung yang tertutup salju tidak jauh. Pada saat ini, puncak gunung yang tertutup salju dikelilingi oleh pembuluh darah naga. Bukan hanya satu, tapi 10 penuh. 10 urat naga bercokol di puncak gunung yang tertutup salju, dan tubuhnya panjangnya sekitar beberapa ratus kaki, seperti 10 naga asli, yang mengejutkan. Wajah semua orang kusam. Setengah jam berlalu. Pria sejati dengan alis panjang kembali ke akal sehatnya, dan bergumam, kelinci kecil, pindao, kan? Ini benar-benar 10 urat naga. Sungguh. Yekiu menegaskan. Ini sangat tidak nyata, sangat tidak nyata, seperti mimpi. Kelinci kecil, cubit aku dengan cepat. Yekiu mencubit pria asli dengan alis yang panjang. Oh, pindao sakit sampai mati, lepaskan, rumput, kamu masih mencubitku. Bukankah kamu menyuruhku untuk mencubitmu? Tapi pindao tidak membuatmu bekerja begitu keras? Kamu bisa merasakannya jika kamu tidak bekerja keras. Sakit? Pamanmu. Pria sejati dengan alis panjang memelototi Yekiu dengan kesal. Yekiu tidak memperhatikan mata Chang Mei yang asli, jika tidak, dia akan mencubitnya. Pada saat ini, pada saat ini, Yekiu sedang mengamati sekeliling. Di depan mereka ada ruang terbuka, seperti kotak besar, panjangnya sekitar 1 km, tertutup salju, dan tidak ada bahaya yang ditemukan untuk saat ini. Di sisi lain dari tanah terbuka adalah gunung yang tertutup salju yang dikelilingi oleh pembuluh darah naga. Pegunungan yang tertutup salju megah dan tertutup salju, seperti pedang tajam, menusup ke langit. Sangat mengesankan. Taoise Chong Su terkejut dan berkata, mengapa 10 urat naga muncul tiba-tiba? Apakah kita menemukan sarang urat naga yang lama? Master Chang Mei memelototi Taoise Chong Su dan berkata dengan marah, bukankah ini omong kosong? 10 urat naga ada di sini, itu pasti sarang naga. Ketika saya melihat naga di luar, Pindao masih bertanya-tanya mengapa tubuh naga hanya beberapa ratus kaki di pegunungan Kunlun, nenek moyang semua gunung. Sekarang Pindao mengerti, ternyata ada 10 urat naga di sini. Orang asli Chang Mei berkata dengan penuh semangat, selama kita mendapatkan urat naga ini, kultivasi kita semua di sini akan meningkat pesat. Kelinci kecil, Niubi, dan Pindao, basis budidaya dapat segera menembus puncak raja. Adapun peribaihua dan gadis luluo, basis budidaya juga akan menembus raja. Siausan memiliki nadi naga, dan tidak masalah untuk menembus ranah yang mulia. Adapun harimau. Chang Mei orang yang sebenarnya melirik huzi dan berkata, jika Anda menyerap urat naga, maka dunia ini tidak akan bisa mengakomodasimu. Kamu harus pergi ke dunia kultivasi. Semua orang senang ketika mereka mendengar ini. Terutama peribaihua, matanya menatap pembuluh darah naga dengan erat, matanya sangat berapi-api. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa huzi berkata, saya tidak ingin nadi naga, saya tidak ingin meninggalkan dunia ini, saya hanya ingin mengikuti sisi guru. Vena Gunung Kunlun. Kultivasi juga dapat meningkatkan keberuntungan Anda, dan manfaatnya tidak terbatas, tetapi Anda tidak menginginkannya, Anda bodoh. Setelah selesai berbicara, Chang Mei izhenren berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa jika Anda tidak aku tidak menginginkannya, jadi akan ada satu orang yang kurang untuk membagi pembuluh darah naga. Semuanya, Pindao menyarankan agar kita mengambil masing-masing dari sepuluh nadi naga. Ada tujuh orang dalam perjalanan ini. Sejak huzi secara sukarela menyerah, masih ada empat urat naga yang tersisa. Siapa yang akan menjadi milik empat urat naga yang tersisa? Kita masing-masing bergantung pada kemampuan kita. Bagaimana? Chongsu berkata dengan manusiawi, Saya setuju Saya juga setuju Peri seratus bunga diikuti Luluo dan Xiaosan tidak keberatan Bocah kecil, Bagaimana denganmu? Tanya pria sejati dengan alis panjang Bukankah terlalu dini untuk membahas cara mendistribusikan pembuluh darah naga? Yeq berkata Chang Mei yang asli tersenyum dan berkata, Saya tidak berpikir ini terlalu dini Pertama-tama kita harus mendistribusikan manfaatnya dengan jelas Dan semua orang akan lebih termotivasi ketika kita bekerja Yeq berkata, Saya pikir tidak mudah untuk mendapatkan naga itu Urat nadi Ini adalah Gunung Kunlun Pembuluh darah naga Sepuluh urat naga bercokol di puncak gunung yang tertutup salju Bukankah mereka mengandalkannya? Anda tahu, meskipun nadi naga bukan naga asli, mereka sangat lecik Terlebih lagi, sepanjang jalan ke sini, apakah itu formasi para dewa atau singa api, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tempat ini tidak sederhana Kelinci kecil, tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus mendapatkan urat naga hari ini Karena inilah tujuan perjalanan kita Newbie, bersiaplah untuk bergerak Setelah selesai berbicara, Tuan Chang Mei mengeluarkan kuku naga Orang tua, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah dan berhati-hati untuk mendapatkan bahaya Ye Kiu mengingatkan Jangan khawatir, Pindao diukur Chang Mei yang asli bertukar pandang dengan Taoise Chong Su Dan kemudian keduanya berjalan berdampingan, melangkah menuju Gunung Bersalju Peribai Hua, aku tahu kamu ingin mendapatkan pembuluh darah naga untuk memulihkan kultifasimu Tapi aku menyarankan kamu untuk tidak khawatir, lihat yang lama dulu Ye Kiu ingin mengingatkan Peribai Hua untuk mengamati sebentar, siapa yang tahu Sebelum dia selesai berbicara, peri seratus bunga sudah bergegas keluar Wanita ini, mengapa dia begitu tidak sabar? Aku mencoba membujuknya, tapi dia tidak mau mendengarkan Jika kamu adalah wanitaku, aku harus menamparmu Ye Kiu sedikit kesal Tuan Mudaye, saya akan membantu Tuan Istana Lulu selesai berbicara dan bergegas Ye Kiu buburu meraih lengan baju Lulu dan berkata, jangan pergi, lihat dulu Tapi Kepala Istana Jangan khawatirkan dia Lulu menggigit sudut bibirnya dan akhirnya tetap di tempatnya dengan patuh Melihat punggung Peribai Hua, dia berpikir dalam hati, maaf Tuan Istana, saya tidak ingin Tuan Muda yang mengkhawatirkan saya, bukankah kita pergi mengambil urat naga Siausan ingin sekali mencoba dan berkata, itu urat naga Ye Kiu berkata, ya, itu urat naga, siapa yang tidak mau mendapatkannya Bos, karena kamu juga menginginkannya, ayo lakukan, aku khawatir sudah terlambat Kata Siausan Sebelum dia jatuh, Husi berkata, Tuan, aku akan mengambil nadi naga untukmu Jangan gegabah Ye Kiu berkata, lihat dulu Meskipun tidak ada bahaya untuk saat ini, Ye Kiu sangat percaya bahwa nadi naga gunung Kunlun tidak sebanyak itu Mudah didapat Master Chang Mei dan Taoist Chong Su berjalan di depan, peribai Hua mengikuti di belakang mereka, dan ketiganya berjalan menuju gunung bersalju Berjalan beberapa ratus meter tanpa menemui bahaya Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, bajingan kecil mengingatkan saya untuk berhati-hati Menurut Pindao, dia terlalu banyak berpikir Taoist Chong Su berkata, hati-hati berlayar kapal selama 10.000 tahun, dan itu selalu benar Untuk berhati-hati Mengapa, newbie, menurutmu itu berbahaya? Anjing, mengapa kamu tidak menghitung dan melihat apakah kita bisa mendapatkan pembuluh darah naga? Pria sejati Chang Mei mengangkat tangan kanannya dan berpura-pura hitung Sudah keluar Bagaimana? Pertanda baik? Tidak, pil Tepat saat pikiran ini muncul di benak Taoist Chong Su, tiba-tiba tanah bergetar hebat Seolah-olah gempa bumi telah terjadi Tiba-tiba, retakan kecil muncul di tanah, diikuti oleh 2, 3, 4 Hanya dalam waktu singkat, ada ratusan retakan di tanah, dan pada saat yang sama, nafas yang mengerikan keluar dari celah-celah itu Berbahaya Mungkinkah ada kejahatan tak tertanding yang tersembunyi di bawah tanah ini? Pria sejati dengan alis panjang Terkejut, dan buru-buru berkata, Newbie, peribayhua, kamu tetap di tempatmu, jangan bergerak, pindaho, periksa apa yang terjadi Pada saat itu, orang-orang sudah melarikan diri Bagaimana dia bisa menyelidiki situasinya, dia jelas ingin melarikan diri Peribayhua melihat niat orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang, dan sangat marah sehingga dia berteriak Bajingan Tidak tahu malu Wajah tawis Chongsu pucat Namun, Master Changmei berlari kurang dari 10 meter ketika tiba-tiba sebuah pilar tembaga muncul dari tanah Tanpa diduga, Master Changmei membenturkan kepalanya ke pilar tembaga dengan bunyi gedebuk, dan kepalanya berdarah Aduh, itu menyakitkanku sampai mati Pria sejati Changmei berteriak kesakitan, dan melangkah mundur dengan cepat, pada saat yang sama menggoyangkan kakinya Dalam sekejap mata, pilar raksasa yang terbuka ke langit muncul dari tanah, mengepung Changmei asli dan peribayhua Tau Tanah akhirnya berhenti bergetar Tawis Chongsu melihat sekeliling dan menghitung diam-diam, ada 28 pilar tembaga, diatur sesuai dengan 28 rasi bintang Setiap pilar tembaga tingginya puluhan kaki, sangat tebal, dan diukir dengan rune misterius Pada saat ini, rune pada pilar tembaga menyala, memancarkan sinar cahaya, terhubung satu sama lain, membentuk sangkar, menjebak Changmei asli dan yang lainnya di tengah Hancurkan Tuan Changmei, mengabaikan rasa sakit di dahinya, berteriak keras, dan bergegas ke tiga arah yang berbeda dengan Tauis Chongsu dan peribayhua Melihat mereka akan segera keluar dari kandang, tiba-tiba seperti ada tembok besi yang tidak terlihat Boom! Mereka Bertiga terguncang kembali ke tempat asalnya Ada apa? Peribayhua ngeri Sial, kita terjebak oleh formasi Changmei yang asli menyesalinya, dan berkata, kalau saja aku mendengarkan kelinci kecil itu sebelumnya, aku tidak akan berada dalam bahaya Formasi apa ini? Baihua teperi bertanya Meskipun dia adalah kepala istana-istana Baihua, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi Baik guru Changmei dan Tauis Chongsu adalah kepala sekolah Tau, dan mereka biasanya mempelajari beberapa formasi, keduanya mengamati sebentar dan berbicara serempat Ini adalah arai konstelasi 28 Setelah berbicara, kedua lelaki tua itu saling melirik, seolah mengatakan bahwa para pahlawan melihat hal yang sama Bagaimana cara mematahkan formasi? Baihua Ferry bertanya lagi Master Changmei berkata, temukan saja gerbang kehidupan Tauis Chongsu berkata, gerbang kehidupan ada di timur Pada Saat itu, Master Changmei bergegas ke timur terlebih dahulu, diikuti oleh Tauis Chongsu dan peribai Hua Tanpa diduga, mereka hanya bergegas keluar beberapa langkah, dan tiga rune tiba-tiba melayang dari pilar tembaga Detik berikutnya, tiga rune berubah menjadi tiga ujung tajam yang tak tertandingi, jatuh dari langit Niat membunuh itu mengejutkan Cepatlah Changmei asli terkejut dan bergegas kembali Peribai Hua dan Tauis Chongsu juga dengan cepat minggir Tiga ujung tajam yang tak tertandingi jatuh ke tanah, seperti kepingan salju yang mencair, menghilang seketika tanpa meninggalkan jejak Aku takut setengah mati Pria sejati Changmei menyentuh dahinya, telapak tangannya berlumuran darah, dan dia berteriak lagi, sakit Tauis Chongsu tertawa marah ketika melihat adegan ini, siapa yang menyuruhmu lari pergi lebih awal? Jalan, itu layak Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan sungguh-sungguh, niubi, kita berdua salah membacanya, ini bukan formasi konstelasi 28 Tauis Chongsu tampak serius, formasi ini tidak mudah untuk merusak Longmeisen berkata, rune pada pilar tembaga tidak sederhana Kamu juga baru saja merasakan kekuatan dari tiga ujung yang tajam Jika itu jatuh pada kita, maka kita akan sengsara Formasi, mari kita pelajari lagi Bagaimanapun, kita harus menghancurkan formasi, jika tidak kita bertiga akan terjebak di sini Peribaihua menyesalinya, Yekyu telah membujuknya dengan baik sebelumnya, tapi sayangnya dia tidak mendengarkan Jika aku tahu, aku seharusnya mendengarkannya Peribaihua melihat keluar dari formasi dan menemukan bahwa Yekyu juga menatapnya, alisnya berkerut Apakah dia menyalahkanku? Untuk sementara, Peribaihua seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, sangat terganggu Seperti yang semua orang tahu Yekyu sama sekali tidak mengeluh tentang 100 bunga peri, tetapi 28 pilar tembaga yang tiba-tiba muncul Membuatnya menyadari bahwa Tuan Chang Mei dan yang lainnya terjebak dalam formasi Aku tahu bahwa pembuluh darah naga pasti tidak mudah didapat Yang lain juga melihat bahwa Peribaihua dan yang lainnya dalam bahaya Tuan Muda Ye, Tuan Istana dan yang lainnya dalam bahaya, apa yang harus kita lakukan? Kata Luluo dengan cemas Yekyu menghibur dan berkata, jangan khawatir, mereka hanya terjebak oleh formasi Orang tua dan senior Chong Su sama-sama mahir dalam formasi dan harus bisa menembus formasi ini Namun, apa yang terjadi selanjutnya melebihi Yekyu? Harapan Diharapkan Master Chang Mei dan Taoist Chong Su mencoba beberapa kali, tetapi mereka tidak hanya gagal mematahkan formasi Tetapi Rune pada pilar tembaga terus berubah menjadi ujung tajam yang tak tertandingi, menyerang mereka bertiga Setelah beberapa saat, ketiganya terluka Terutama peri seratus bunga, dia dipukul dua kali oleh tepi yang tak tertandingi Dan dua lubang darah muncul di bahunya dan darah menodai ropnya Tuan Muda Ye, tolong bantu selamatkan Tuan Istana, kata Luluo dengan suara menangis Yekyu tidak pernah ingin membantu, tetapi sampai sekarang, dia tidak melihat formasi seperti apa itu Yang paling aneh adalah dia bisa dengan jelas melihat Pia sejati dengan alis panjang yang meminta bantuan dalam formasi, tetapi dia tidak bisa mendengar suara apapun Formasi itu tidak hanya menjebak Chang Mei, Zhen Ren dan yang lainnya, tetapi juga mencegah suara mereka terdengar Ini adalah ledakan mutlak Yekyu juga tahu bahwa Ril Chang Mei dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi Mereka harus mengambil tindakan Karena tidak ada cara untuk menghancurkan formasi, gunakan kekerasan Huzi, gunakan kekuatan terkuatmu untuk membombardir pilar tembaga Yekyu berpikir bahwa formasi ini dibentuk oleh 28 pilar tembaga Selama salah satu pilar tembaga dihancurkan, formasi secara alami akan rusak Ya Jawab Huzi, menunggangi singa api dan bergegas, mengayunkan kapak perangnya, dan menabrak pilar tembaga dengan kuat Boom Terdengar suara keras Huzi terguncang dan terbang keluar, dan ketika dia melihat pilar tembaga itu lagi, dia tidak bergerak Hah Alis Yekyu berkedut, dan dia segera mengorbankan empat kuali Dalam sekejap, keempat kuali tumbuh lebih besar dan bertabrakan dengan pilar tembaga pada saat yang sama Boom Pilar tembaga itu seperti jarum di laut, tanpa cedera, bahkan getaran sedikitpun Bagaimana ini bisa terjadi? Yekyu sangat terkejut Anda harus tahu bahwa setelah kekuatan empat kuali kian kun ditumpangkan, akan ada hampir satu juta jin kekuatan yang luar biasa, bahkan sebuah gunung akan hancur berkeping-keping, tetapi tidak dapat dipercaya bahwa itu tidak dapat mengguncang pilar tembaga Yekyu mengambil kembali ke empat kuali, menatap pilar tembaga, dan menyatukan alisnya Dia tidak menemukan bahwa sepuluh nadi naga di gunung salju semuanya menatap mata naga besar saat ini, menatap kuali kian kun tanpa berkedit Setelah beberapa saat Ang Sepuluh urat naga mengucapkan mantra naga pada saat yang sama, mengguncang jiusia Naga in jiusia Detik berikutnya, hanya ada suara, ka-ka-ka, dan tanah bergetar hebat Dua puluh delapan pilar tembaga tampaknya sangat ketakutan, dan semuanya langsung terkubur ke dalam tanah, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya Adegan kembali tenang Hah Yekyu mengangkat alisnya, mengapa formasi absolut tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Mungkinkah? Yekyu mengangkat kepalanya dan melihat sepuluh pembuluh darah naga di puncak gunung salju Pada saat ini, semua sepuluh pembuluh darah naga juga menatapnya Mengapa saya pikir mereka melihat saya dengan sukacita, kegembiraan, dan sedikit ketakutan? Mungkinkah urat naga ini takut padaku? Yekyu memikirkan ini dan menertawakan dirinya sendiri Aku, aku hanya orang duniawi Orang biasa, bagaimana mungkin pembantu naga takut padaku? Pada saat ini, orang asli dengan alis panjang berjalan di depan Yekyu dan berkata sambil tertawa Kelinci kecil, aku tahu kamu akan melakukannya Jangan mati tanpa menyelamatkanku, ini menarik Yekyu berkata, itu bukan aku Bajingan kecil, jangan mengakuinya Pria malang itu baru saja melihatnya Kamu menggunakan empat kuali kian kun Kosmos kuali adalah artefak, bahkan dapat menekan formasi para dewa Dan memecahkan formasi ini secara alami akan menjadi masalah Orang Asli dengan alis panjang tersenyum dan berkata Cinta ini tertulis, dan ketika Anda kembali Saya akan mengundangmu untuk minum Taoise Chongsu juga berjalan mendekat dan berkata Yekyu, aku akan mengingat anugerah penyelamat hidupmu di hatiku Apa yang akan terjadi di masa depan? Jika kamu membutuhkan cara yang buruk Bahkan jika kamu membuka mulut Aku akan melewati api dan air Peribaihua menatap Yekyu dengan rumit Dan kemudian berkata dengan suara rendah Maaf, aku seharusnya tidak impulsif sebelumnya Aku akan mendengarkanmu di masa depan Husi berkata dengan kekaguman di wajahnya Tuan, Anda terlalu kuat Saya mencoba dengan seluruh kekuatan saya sebelumnya Tetapi saya tidak bisa mengguncang pilar tembaga Saya tidak berharap Anda menghancurkan formasi dengan mudah Siausan mengikuti, bosnya perkasa Tidak, saudara ipar itu perkasa Yekyu ingin mengatakan sesuatu Sebenarnya bukan aku yang merusak formasi Tetapi dia juga tahu bahwa bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya Tidak ada yang akan percaya situasi ini Bagaimana lukamu? Tanya Yekyu Master Chang Mei menyentuh dahinya Lalu lengannya Dan berkata Ini semua luka kulit Tidak apa-apa Taoise Chongsu juga berkata Ini bukan masalah besar Yekyu melirik Peribaihua dan berkata Aku akan membantumu, kamu dulu Rawat lukanya Setelah berbicara Dia merawat beberapa orang secara bergantian Setelah beberapa saat Ketiga luka mereka pulih Selanjutnya Mari kita ambil urat naga Pria sejati dengan alis panjang mengangkat kepalanya Dan melihat sepuluh urat naga melihat ke sisi ini Dengan mata naga besar mereka Itu adalah kecelakaan sebelumnya Longmei Zendren berkata Pembulu darah naga benar-benar berhubungan dengan saya Jangan percaya saya Anda tahu Mereka melihat saya Lihat kamu? Kamu pikir kamu tampan Kamu menertawakanku Mendongak Dan tiba-tiba mengeluarkan suara Terkejut Hei Longmei tampaknya benar-benar melihat kita Orang asli dengan alis panjang cemberut Omong kosong Jelas melihat orang miskin Oke? Taoise Chongsu mengabaikannya Pria sejati dengan alis panjang memandang pembulu darah naga Dengan beberapa keraguan di wajahnya Siausan tiba-tiba berkata Mereka, bukankah mereka akan mencoba membunuh kita? Pribaihua melihat lebih dekat dan berkata Tidak ada niat membunuh di mata Longmei Luluo berkata Mengapa saya pikir mereka melihat Tuan Muda Ye? Ye Kiu membeku di dalam hatinya Dia merasakan hal yang sama Tetapi wajahnya tetap tenang Orang asli dengan alis panjang tersenyum dan bertanya Nona Luluo Menurut Anda mengapa Longmei melihat Ye Kiu? Bukan Pindau Luluo berkata tanpa basa-basi Kamu tua dan jelek Aku bahkan tidak melihatmu Bagaimana bisakah Longmei melihatmu? Kamu? Changmei yang asli menderita 10.000 poin dalam sekejap Luluo kemudian melirik Ye Kiu diam-diam Dan berbisik Tuan Muda Ye sangat tampan Saya suka melihatnya Dan Longmei secara alami suka melihatnya Meskipun suaranya kecil Orang-orang yang hadir semuanya ahli Dan mereka semua mendengarnya Peribaihua melirik Luluo Dan menghela nafas dalam hatinya Gadis ini benar-benar tidak berdaya Ye Kiu Belum terlambat Saya pikir kita harus menangkap nadi naga terlebih dahulu Saran Tawis Chongsu Ye Kiu mengangguk Tidak bagus Longmei Zen Ren tiba-tiba berseru dan wajahnya menjadi serius Dalam sekejap hati semua orang menegang Anjing, apa yang kamu temukan? Tanya Tawis Chongsu Ini berbahaya Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan suara yang dalam Tawis Chongsu menyapu Tetapi tidak menemukan bahaya Dan bertanya Di mana Bahayanya Berjalan belasan meter Tiba-tiba Chang Mei yang asli berakselerasi Dan tubuhnya seperti panah tajam yang ditembakkan Bergegas menuju gunung bersalju Rumput Bajingan ini berbohong kepada kita Tawis Chongsu sangat marah Ye Kiu sudah melihat pikiran orang sumbuhan dengan alis panjang Tapi dia tidak mengungkapkannya Dia juga tidak mengikutinya Dia hanya ingin melihat-lihat Apalagi yang akan terjadi? Ye Kiu percaya bahwa pembuluh darah naga tidak akan pernah semudah itu diperoleh Dan formasi absolut sebelumnya adalah contoh terbaik Chang Mei yang asli sangat cepat Dan dalam sekejap mata Dia hanya beberapa puluh meter dari gunung yang tertutup salju Dia melirik ke belakang dan melihat bahwa semua orang tidak mengikuti Dan dia senang Orang-orang idiot ini benar-benar mengira mereka dalam bahaya Tetapi saya tidak tahu bahwa orang malang itu berbohong kepada Anda Pria Sejati dengan alis panjang memandang ke sepuluh urat naga di puncak gunung salju Dan dia tidak bisa, tidak menyembunyikan kegembiraannya Hehe tersenyum dan berkata Urat naga akan segera menjadi milikku Selama aku mendapatkan pembuluh darah naga ini Kultifasiku pasti akan maju dengan pesat Ketika saatnya tiba, aku akan mengalahkan kelinci kecil dulu Lalu memukul hidung banteng jadi aku bahkan tidak mengetahuinya Kamu tunggu aku Suara itu tidak selesai Boom Tiba-tiba, gunung tinggi yang tertutup salju bergetar hebat Seolah-olah longsoran salju telah terjadi Dan potongan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh Itu tidak baik, pria Sejati dengan alis panjang dengan cepat melangkah mundur Dia mundur dengan sangat cepat Tetapi kecepatan balok salju yang bergulir tidak lambat Chang Mei asli terkena beberapa balok salju Meskipun dia tidak terluka, hidungnya memar dan wajahnya memar Suara mendesing Chang Mei yang asli menggunakan kecepatan ekstrim dan kembali ke sisi EQ seperti kilat Dengar, Pindau bilang itu berbahaya, apakah kamu percaya sekarang? Untuk menemukan jalan untukmu, Pindau hampir kehilangan nyawanya Chang Mei yang asli berkata, aku tidak peduli, Pindau akan mengambil lebih banyak nanti Pembulu darah naga Namun, tidak ada yang peduli padanya Semua orang melihat ke pegunungan yang tertutup salju Longsoran tidak muncul setelah beberapa saat Tiba-tiba, cahaya keemasan terang muncul di puncak gunung salju Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di puncak gunung yang tertutup salju Dan kemudian cahaya keemasan ini menyebar dari puncak gunung ke kaki gunung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Sampai saat ini, semua orang dapat melihatnya sepenuhnya Ternyata cahaya keemasan ini ternyata merupakan anak tangga yang terbuat dari emas Memanjang dari puncak gunung hingga kaki gunung Seperti pedang raksasa berwarna emas Mempesona Pergi Yekyu melangkah maju dengan cepat Datang ke kaki gunung salju Dan berdiri di depan tangga emas Saya melihat bahwa setiap anak tangga emas panjangnya sekitar 3 meter dan lebar 3 kaki Sangat indah, seperti jalan menuju surga Minggir, biarkan pindao melihatnya Changmei Zhenren melangkah maju, melihat dengan hati-hati ke tangga Dan kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah Tindakannya membuat semua orang tampak bingung Anjing, apa yang kamu lakukan? Tanya Taoise Chong Su SSST, jangan bicara Setelah selesai berbicara, Changmei Zhenren menggigit anak tangga emas Boom Semua orang tercengang Sialan, ini emas murni Pria sejati dengan alis panjang berseru kaget Siapa yang menggunakan begitu banyak emas untuk membuka tangga Kamu benar-benar menginjak kuda Semua orang terdiam beberapa saat Yekyu mengabaikan Tuan Changmei Matanya tertuju pada tangga emas Dia melihatnya sebentar Dan berkata Kalian tunggu di sini Saya akan menjelajahi jalannya Setelah berbicara, Yekyu menaiki tangga Dia sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk mengambil langkah kedua Tetapi tetap di langkah pertama untuk sementara waktu Melihat bahwa tidak ada bahaya Dan kemudian menginjak langkah kedua Yekyu tetap di langkah kedua untuk sementara waktu Tetapi masih tidak ada bahaya Kemudian, terus berjalan Langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah Keenam Segera, Yekyu berdiri di langkah kesepuluh Masih tidak dalam bahaya Bersiaplah untuk mendaki gunung Hati-hati Setelah Yekyu selesai berbicara Dia terus berjalan Changmei yang asli tidak bisa menunggu Dan setelah mendengar kata-kata Yekyu Dia adalah orang pertama yang menginjakan kaki di tangga Tanpa diduga, tepat ketika dia berdiri di tangga Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di bawah kakinya Dan tiba-tiba, orang yang sebenarnya dengan alis panjang terbang keluar seolah disambar petir Bang Jatuh dari jarak 100 meter Peribaihua dan Taoise Chongsu awalnya berencana untuk mengikuti mereka menaiki tangga Tetapi mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu dan bergegas kembali Setelah Yekyu memperhatikan gerakan itu Dia buru-buru berbalik dan bertanya Apa yang terjadi? Bagaimana benda lama itu terbang? Peribaihua berkata Aku baru saja melihat cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tangga Dan kemudian alis panjangnya terbang Keluar Hah? Mata Yekyu mendarat di tangga dengan ekspresi bingung di wajahnya Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak menghadapi bahaya Tetapi pria sejati dengan alis panjang terbang keluar Senior Chongsu, mengapa kamu tidak mencoba? Kata Yekyu Taoise Chongsu menarik nafas dalam-dalam Lalu dengan hati-hati merentangkan kaki kanannya dan menginjak tangga emas Tidak ada bahaya Taoise Chongsu bersuka cita di dalam hatinya Diam-diam berpikir Anjing itu pasti tidak sesuai dengan langkah emas Kemudian, Taoise Chongsu mengangkat kaki kirinya lagi dan menginjak tangga Tapi dia tidak menyangka bahwa tepat setelah telapak kaki kirinya dipasang Bola cahaya keemasan muncul dari bawah kakinya Dan dalam sekejap, Taoise Chongsu terbang keluar dan jatuh di samping Shen Ren Chamei Keraguan di mata Yekyu semakin dalam Aku akan mencobanya Peribaihua menawarkan diri dan menaiki tangga Ledakan Bab 3216 Sebuah bola cahaya keemasan muncul dari bawah Dan Ferry Hundred Flowers juga terbang keluar Tuan Istana, Lulu bergegas keluar dan membantu seratus bunga peri Pada saat ini, Master Chang Mei dan Taoise Chongsu telah kembali ke depan tangga Wajah pria sejati dengan alis panjang sangat jelek Dan dia bertanya, kelinci kecil, mengapa kamu menaiki tangga dengan baik, tetapi kami tertembak Yekyu menjawab, saya tidak tahu Anda tidak tahu? HMPH, kepada siapa Anda berbohong? Tuan Chang Mei sama sekali tidak percaya, menunjuk ke arah Yekyu dan berkata dengan marah Jangan berpikir bahwa Taoise yang malang tidak dapat melihatnya Anda pasti menggunakan beberapa trik secara rahasia Jika tidak, mengapa hanya kamu yang bisa menaiki tangga? Mungkinkah? Apakah kamu masih bisa mengenali orang di langkah ini? Kami dari naik gunung, sehingga kamu bisa mendapatkan 10 nadi naga sendiri, kan? Sialan Kamu Yekyu terlalu malas untuk memperhatikan guru Chang Mei dan bertanya Tuan Chongsu, katakan padaku bagaimana perasaanmu ketika kamu ditembak Taoise Chongsu berkata dengan ekspresi serius Ketika aku menurunkan kaki kiriku tadi, tiba-tiba saya merasakan sebuah kekuatan muncul dari telapak kaki saya Dan kemudian saya tersingkir Meskipun kekuatan ini sangat kuat, ia tidak memiliki niat membunuh Pribai Hua berkata, saya merasakan hal yang sama dengan kepala sekolah Chongsu Meskipun orang asli dengan alis panjang tidak senang, dia terus berkata, pindau sama dengan mereka Alis Yekyu semakin berkerut Setelah memikirkannya, Yekyu memutuskan untuk mencobanya, dia berbalik dan berjalan kembali menaiki tangga Yekyu mengambil 10 langkah lagi dalam satu napas, dan itu sangat halus, tidak ada cahaya keemasan di bawah kakinya, dan dia tidak terlempar ke udara Yekyu bingung Aneh, mengapa saya tidak menghadapi situasi seperti yang Anda temui? Taoise Chongsu dan Pribai Hua tidak tahu bagaimana menjawab, karena mereka juga sangat bingung Tuan Changmei berkata, itu karena kamu menggunakan taktikmu secara rahasia, jadi kamu tidak menghadapi bahaya apapun Yekyu berkata dengan serius, aku tidak melakukan apa-apa Tuan Changmei mendengus dingin, HMPH, siapa yang akan percaya? Saya percaya itu Luluo berkata, Tuan Mudai adalah orang yang baik, saya yakin dia tidak akan melakukan hal seperti itu Pria sejati Changmei memelototi Luluo Kamu terlalu banyak bicara Yekyu berkata, Huzi, kultifasimu adalah yang tertinggi, kamu bisa mencobanya Huzi menganggup dan berdiri di depan tangga Dia mengangkat kaki kanannya sebelum turun, ketika cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tangga dan mengenai harimau telapak kaki anak Boom! Huzi terbang 300 meter terbalik, darah hitam mengalir dari sudut mulutnya Dia dengan cepat bangkit dari tanah dan menatap tangga emas, sedikit terkejut Segera setelah itu, pupilnya menjadi merah Huzi melangkah menuju tangga emas, dan kabut hitam mengepul muncul di tubuhnya, dan auranya sangat kuat Saya tidak percaya bahwa langkah kecil dapat menghentikan saya Huzi berjalan ke tangga emas Kali ini, dia bahkan tidak mengangkat kakinya Sebuah cahaya keemasan muncul di langkah pertama dari langkah emas, menebas ke arah langkah emas Huzi seperti pedang surgawi Niat membunuh yang tak tertandingi Kembalilah Yeq berteriak mendesak Namun, Huzi tidak mundur, dia memegang kapak perang dan menebas langsung ke cahaya keemasan Dang! Terdengar Suara keras Detik berikutnya, kapak perang hancur, dan harimau itu terbang keluar lagi, muntah darah Darah hitam tumpah di salju, mengejutkan Huzi mengangkat kepalanya dan menatap tangga emas, kepanikan muncul di matanya Pada saat ini, dia memiliki intuisi yang kuat bahwa jika dia menginjak tangga lagi, cahaya keemasan itu akan sepenuhnya melenyapkannya Bab 3217 Huzi, bagaimana kabarmu? Yeq bertanya dengan prihatin Aku baik-baik saja Huzi menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata Tuan, muridku tidak kompeten dan tidak bisa menginjak tangga Sungguh luar biasa bahwa seorang penguasa puncak raja bahkan tidak bisa menginjak langkah Tampaknya langkah emas ini benar-benar aneh Pria Sejati dengan alis panjang mengerutkan kening Pada awalnya, dia mengira Yeq yang menggunakan cara itu secara diam-diam Tetapi segera, dia menyadari bahwa dia salah Bahkan jika Yeq ingin mendapatkan pembuluh darah naga Dia tidak akan diam-diam membuat masalah bagi mereka Bagaimanapun, dia masih percaya pada karakter Yeq Melihat cedera Huzi sekarang, Master Chang Mei yakin bahwa ada yang salah dengan tangga emas di depannya Pada saat ini, Yeq berbalik dan kembali Bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Tanya pria sejati dengan alis panjang Aku akan mencoba lagi Setelah Yeq selesai berbicara, dia berjalan sepuluh langkah lagi Tapi dia masih tidak dalam bahaya Kenapa aku tidak menghadapi situasimu? Yeq melirik semua orang, berpikir, mungkinkah karena aku tampan? Bah, tak tahu malu Pria sejati dengan alis panjang berbisik di dalam hatinya Bai Hua Ferry juga memutar matanya Yeq melanjutkan, orang tua, Puan Chong Su, mengapa kamu tidak mencoba lagi? Oke Taoist Chong Su mengeluarkan tiga pedang kayu sepanjang satu inci dari manset jubah taunya Dia membuat segel dengan tangannya di depannya Dan dalam sekejap, tiga pedang kecil terbang ke atas kepalanya Melepaskan tiga ujung tajam yang tak tertandingi, jatuh ke bawah, dan melindungi tubuh Taoist Chong Su Mengikuti dengan cermat, Taoist Chong Su meningkatkan langkah satu demi satu Ledakan Begitu telapak kakinya jatuh, bola cahaya keemasan muncul, dan Taoist Chong Su terbang seolah disambar petir Dia jelas merasa bahwa kekuatan kali ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya Ayo kita coba Chang Mei yang asli mengeluarkan sebuah jimat, melantunkan mantra dengan diam-diam di mulutnya, dan kemudian menghancurkan jimat itu Segera, cahaya putih menyilaukan muncul, seperti penutup kaca, melindungi seluruh tubuh orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang Boom! Long Mei Zien Ren menginjaknya dengan satu kaki, dan cahaya keemasan muncul dari telapak kakinya, dan detik berikutnya, tubuhnya juga terbang keluar Apa? Pria sejati dengan alis panjang itu ngeri Dia jelas merasa barusan bahwa kekuatan yang menjatuhkannya ke udara telah meningkat berkali-kali Di tempat kejadian, hanya Luluo dan Xiao San yang belum mencobanya Maukah kalian berdua mencoba? Kata Ye Kiyo Luluo dan Xiao San mencobanya sekali, dan mereka berada dalam situasi yang sama dengan Chang Mei Zien Ren dan mereka juga terguncang Tampaknya pembuluh darah naga memiliki hubungan dengan Ye Kiyo, tetapi tidak denganku Taoise Chong Su menghela nafas Master Chang Mei buru-buru berkata, kelinci kecil, semua orang adalah teman baik, saya tidak peduli, Anda harus membantu kami naik gunung Ye Kiyo berkata, saya benar-benar ingin membantu Anda, tetapi saya tidak tahu caranya Untuk membantu Apakah itu? Master Chang Mei berkata, kuali kian kun adalah artefak, dan bahkan dapat menekan formasi transformasi ilahi, jadi itu pasti dapat melindungi kita dari atas gunung Mendengar ini, mata dari yang lain menyala Oke Ye Kiyo tidak ragu-ragu, dan langsung mengorbankan empat kuali Kita berdiri dalam barisan dan mendaki gunung bersama nanti Kata Ye Kiyo Yang lain dengan cepat berdiri di samping Ye Kiyo, membentuk garis lurus Tuan, saya tidak akan naik Husi menunggangi punggung singa api dan tidak datang Kamu tidak menginginkan adi naga? Ye Kiyo bertanya Husi berkata, aku tidak tertarik dengan pembuluh darah naga Topi konyol, pria sejati dengan alis panjang memarahi dengan suara rendah Ye Kiyo memelototi Tuan Chang Mei, lalu berkata kepada Husi Oke, karena kamu tidak ingin naik, tetaplah di sini dan tunggu kami MM, Husi sedikit mengangguk Terima kasih telah menonton!